Apakah kalian memiliki file video yang ukurannya besar? Kemudian ketika kalian kompres, ternyata ukurannya memang kecil tapi kualitas videonya menjadi rusak. Kalau iya, saya punya solusinya. Ikuti video ini sampai selesai. Welcome to Kopiteh YouTube Channel. Pada channel ini akan membahas tutorial seputar penggunaan aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada video kali ini, saya akan membawakan tutorial bagaimana caranya mengkompresi file video dari yang ukurannya beberapa GB hanya menjadi beberapa 10 MB saja. Di sini saya akan menggunakan aplikasi yang bernama Handbrake. Jadi aplikasi ini cukup powerful karena dia bisa mengkompresi file video tanpa banyak mengurangi kualitas videonya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Sebelumnya perlu saya jelaskan ada 3 langkah yang akan kita lakukan dalam mengikuti tutorial ini. Jadi yang pertama yaitu kita harus mendownload aplikasi Handbrake. Yang kedua, kita akan melakukan proses instalasi. Dan yang ketiga, kita akan menggunakan aplikasi Handbrake untuk mengkonversi file yang kita miliki. Pertama-tama pastikan laptop Anda sudah terkoneksi dengan internet. Lalu kita buka browser. Di sini browser yang saya gunakan adalah Mozilla Firefox. Kita tinggal ketik Download Handbrake. Kita pilih link yang paling atas. Pada websitenya, Handbrake telah menyediakan informasi bahwa aplikasi ini support ke dalam beberapa sistem operasi yang berbeda. Ada macOS, Windows, Linux, setelah di sini ada Other. Kebetulan saya pengguna Windows. Order Information, sedikit saja bahwa jika kalian menggunakan Windows yang versi 32-bit, kalian tetap bisa menginstall dan menggunakannya, tapi ada beberapa fitur yang dikurangi sehingga kurang maksimal. Kita tunggu proses downloadnya. Klik Simpan Berkas. Progress-nya bisa kita lihat pada tanda panah ke bawah di bagian kanan atas. Bisa kalian perhatikan di sini bahwa ukuran aplikasi ini sangat kecil, hanya sekitar 12,9 MB. Tapi performanya cukup maksimal dalam mengkonversi video dari ukuran giga hanya menjadi beberapa ratus MB saja. Oke, selesai. Kita buka file tempat Handbrake di download. Kemudian kita install. Kalau saya biasanya menggunakan klik kanan, kemudian run as administrator. Kita pilih next, next, install. Nah, jika kita sudah berhasil melakukan proses instalasi, semestinya di layar desktop kita sudah ada shortcut aplikasi Handbrake dengan gambar cocktail dan nanas. Kita buka, klik kanan, run as administrator. Nah, beginilah tampilan Handbrake jika kita pertama kali menggunakannya. Untuk memasukkan file, kita bisa drop atau drag filenya di bagian abu ini, atau kalau saya biasanya menggunakan fasilitas yang di sini. Open a single video file. Kita pilih lokasi video yang ingin kita konversi. Teman-teman bisa perhatikan bahwa sebelumnya, video aslinya berukuran 2,29 GB. Kita akan lihat seberapa besar perubahannya. Pilih open. Nah, pada layar, pertera banyak menu yang ada pada Handbrake ini. Saya tidak akan membahas menunya satu per satu, tapi saya akan langsung saja membahas settingan-settingan yang biasa kita gunakan jika ingin mengkonversi video. Yang pertama, kita masuk ke settingan audio. Di sini, kita hanya tinggal merubah bitrate-nya dari 160 menjadi 128. Oke, itu saja. Jika sudah, kita pindah ke tab sampingnya, yaitu settingan video. Untuk kodex, kita pastikan tetap H.264. Kemudian untuk frame rate, silakan disetting sesuai dengan keinginan kalian. Saya menggunakan 30 fps. Nah, yang paling penting di sini adalah quality. Di sini, quality tertera 22. Saran saya kita gunakan tentang quality dari 18 sampai 30. Jika kita geser ke kanan, maka angkanya akan lebih kecil, tapi ukuran videonya akan semakin besar. Jika kita geser ke arah kiri, maka angkanya akan semakin besar, tapi videonya terkenal versi menjadi ukuran yang lebih kecil. Di sini, saya akan mencoba menggunakan angka maksimal yang saya sarankan, yaitu 30. Kemudian di sini ada browse, jadi di mana kita ingin menyimpan video yang telah kita konversi. Kita berikan nama. Oke, segitu saja. Mudah sekali. Maka langkah terakhirnya kita tinggal pilih start and code. Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Proses ini biasanya tergantung dari spek laptop atau PC kalian, kemudian dari ukuran video yang dikonversi, dan seberapa besar angka quality yang kita setting. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tutup aplikasi handbrake-nya. Sekarang kita cari lokasi video. Hasil konversinya. Ini merupakan video aslinya. Kita cek kembali. Ukurannya 2,29 GB. Ini adalah video hasil konversinya. Kita lihat. Wow, dari video asli sekitar 2 GB, menjadi hanya 22 MB saja. Tampaknya tadi terlalu banyak menurunkan kualitasnya. Mungkin seharusnya menggunakan 25 atau 26 MB saja. Terlihat terjadi sedikit penurunan kualitas pada video. Itu wajar, mengingat perubahan konversinya yang sadis. Dari 2 GB hanya menjadi 22 MB saja. Tapi kualitas videonya secara keseluruhan masih terbilang cukup baik. Selamat datang di YouTube channel Gus Kreatif. Nah, sekian tutorial penggunaan aplikasi handbrake. Jika kalian memiliki saran sebuah aplikasi yang memiliki kemampuan konversi yang lebih bagus dari handbrake dengan ukuran yang kecil serta hasil video yang tetap terjaga baik kualitasnya, silakan juga berikan sarannya pada kolom komentar. Oke, teman-teman. Seperti itulah cara mengkonversi video dengan menggunakan aplikasi handbrake. Jika kalian suka, silakan like video ini. Kemudian jika kalian memiliki masukan ataupun saran yang bersifat membangun, silakan tuliskan pada kolom komentar. Jika kalian rasa video ini bermanfaat bagi kalian, silakan share ke teman-teman kalian. Jika kalian ingin mendapatkan video-video terbaru dari channel ini, silakan subscribe, lalu aktifkan lonceng notifikasinya. Sekian, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam!